Kalau kalian pikir masalah Bumasriyah yang suka buang sampah dan kotoran manusia ke depan rumah tetangganya sudah selesai, kalian salah besar. Kali ini Bumasriyah kembali berulah walaupun sudah sempat dibuih selama satu bulan karena tindakannya yang membuang kotoran manusia ke rumah Wiwik tetangganya. Bahkan kali ini dari rekaman CCTV kita bisa lihat kalau Bumasriyah malah berjoget seolah mengejek setelah membuang sampah ke jalanan depan rumah Bumasriyah. Buat yang belum tahu atau lupa, jadi Bumasriyah ini tinggal di rumah yang dulunya milik adik Bumasriyah. Nah Bumasriyah sebenarnya pengen membeli rumah itu tapi gak ada uang. Jadilah rumah ini dibeli sama Bumasriyah, namun kelihatannya Bumasriyah gak suka kalau rumah idamannya ini dibeli dan ditinggali orang lain. Makanya selama hampir 7 tahun Bumasriyah melakukan ini supaya Bumasriyah gak betah dan meninggalkan rumah itu. Bukannya pindah, Buwiwik yang geram akhirnya melaporkan tindakan Bumasriyah dan akhirnya membuat Bumasriyah di penjara. Ya dengan harapan nantinya Bumasriyah kapok dan gak akan mengulangi perbuatannya. Buwiwik pun dapat bantuan dari Bupati Sidoarjo untuk merenovasi rumahnya yang mengalami kerusakan. Tapi proses perbaikan ini diganggu juga sama Buomasriyah. Dia sempat ngalangin jalan untuk truk pembawa bahan bangunan dan tetap membuang sampah di depan rumah Buwiwik. Tapi ya ternyata walaupun sudah jadi cibiran warganet bahkan di penjara, Bumasriyah gak kapok dan malah makin sengaja membuang sampah bahkan meledek keluarga Buwiwik lewat CCTV. Aduh harus kayak gimana ya guys supaya Bumasriyah ini kapok? Coba komen dong, kasih masukan ke Bumasriyah.